Intro Nyapu pake sapu lidi? Lah sampahnya jangan dibuang di mari Ketemu saya Trias Ambari Mau icip-icip makanan khas Betawi Nah kalo pantun memang identik sama pernikahan orang Betawi Nah kalo nikah ada pengantinnya dong ya Nah yang ini makanan yang namanya rujak pengantin Wih kayak apa ya? Ada pengantinnya gak ya? Yuk kita coba Nama kuliner khas Betawi satu ini memang unik Rujak pengantin Untuk mencobanya kita tak perlu jadi pengantin terlebih dahulu Atau harus diundang ke pernikahan ala Betawi Kita cukup bertandang ke warung mak nanti di bilangan Tangerang Selatan Apa bedanya rujak pengantin dengan rujakan biasa? Kalo rujak pengantin itu Kalo yang lainnya kan buah Tapi kalo ini sayur Oh ini sayur segar? Sayurnya segar-segar loh Serba mentah tadinya Bahannya apa aja nih Bu? Nih mau tau Wortel Wortel juga yang harus segar Timur Lada Ada kol Kentang Kentang yang udah direbus ya Sama telur Ini sayurannya ya Itu tulur juga rujaknya Bumbu siram rujak pengantin terdiri dari kacang mede goreng Ebi goreng Cabai merah besar rebus Kacang tanah goreng Kemudian seluruh bahan di blender hingga halus Nah ini setelah ini dikasih garam atau gula gak bu? Enggak Nanti ngasih gulanya kalo masih masak Nah selanjutnya apa lagi nih Bu? Sekarang dimasak Meski bumbu sudah digoreng sebelumnya Bumbu harus tetap dimasak di dalam panci Agar semua bercampur rata Proses memasak pun hanya butuh 5 Enggak 10 menit saja Tambahin nih garam Garam secukupnya Garam Terus Cukat Cukat secukupnya Ada kan ada yang suka asam Alhamdulillah Berarti disini nih ya proses Sebenernya prosesnya yang penting itu Saat pencampuran bumbu Gak boleh nyalain api ya Bu ya Gak boleh nanti gosong Ijip Bu Ijip Nisipin dulu Gimana Bu rasanya? Udah pas yuk Enak pas Asamnya itu loh Langsung memakai sayurnya Sayurnya Yuk Berarti memang harus direbus dulu Biar gampang juga ya Bu ya Iya Nah Bu Sebenernya sejarahnya bisa dinamain rujuk pengantin Kenapa sih Bu? Karena dia adanya Di tempat orang Perkawinan itu loh Potongan kol, wortel, selada Timun, kentang dan telur rebus Sudah tersusun rapi Diga siram bumbunya Wah udah jadi Udah jadi Ini buah bumbu Ijip Wah tadi udah masak Sekarang waktunya Ijip Ijip Hmm Benernya Rasanya gak jauh beda Sama yang namanya Gado-gado Ataupun ketokrak Tapi Bumbunya Karena dicampur Dengan sedikit cuka Dan juga pake kacang mede Yang diguri Asam-asam Kayak ada campuran Kuah asinat Tengger banget Pokoknya Rujuk pengantinnya nih Rasanya Slash Nah kalo tadi Kita udah makan rujuk pengantin Yang ini ada asinan lanjir Yang pasti rasa yang gak kalah Joss Ayo kita icip Asinan yang satu ini Sudah tersohor Seantero tanggerang Namanya Asinan lanjir Terletak di pasar lama tanggerang Asinan lanjir Tak pernah sepi pembeli Yuk kita beli Cik ini Apa sih bedanya Asinan lanjir Sama yang Lain-lain gitu Cik Bedanya Dia Yang Yang Dibu Bumbu kacang juga ada Dua bumbu inilah yang membuat asinan lanjir Berbeda Bahkan satu diantara merupakan warisan otentik milik keluarga lanjir Sementara isian asinan terdiri dari tauge, lobak, wortel, sawi asin, timun, dan juga tahu kuning Nah kalau yang udah lama banget Yang udah lama banget Bikinnya bumbu yang mana nih Cik Yang ini Yang ini ya Dari luar aja gini Baut rasnya berasa banget ya Cik Asinan lanjin saya udah banyak Dan kita coba makan ya Cik Di tempat lain Terima kasih ya Cik Nah ini dia nih salah satu makanan yang hits di Tangerang dan juga udah legenda namanya asinan lanjin Dan canatanya seger banget ya Bang Kita coba Yuk langsung coba Kalau yang puas suka sama tuasnya seger banget dan asin banget Kalau yang kacang gimana? Pedas Asem juga sih Terus Seger Dan yang pasti Asinan lanjin ini Bagus buat pencernaan karena banyak banget seratnya ya Pokoknya Asinan lanjin ini Enak Seger Dan pasti rekomendasi buat ikon kuliner Rasanya gimana? Rasanya Joss Dua kuliner sederhana nyatanya mampu membuat saya tergoda Rujak pengantin dan asinan lanjin hanya dua dari banyaknya kuliner Nusantara Yang mampu membuat siapa saja langsung jatuh cinta pada cinta rasa pertama Tak heran Tak heran Dua kuliner ini mampu bertahan berpuluh-puluh tahun lamanya Dan menjadi ikon kuliner Nusantara Rasanya enak Pas Dua enak semua sedi Men begini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih